Pemirsa DBBD Bojonegoro memilih Linmas sebagai garda depan penanganan bencana kebakaran. Hal itu sesuai tugas pokok dan fungsi Linmas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Dari sekian peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi penanganan kebakaran, sebanyak 70% peserta adalah Linmas. Sebagai pelindung masyarakat, Linmas diharapkan dapat memahami berbagai cara penanganan kebakaran, sehingga bencana yang kerap menimpa masyarakat dapat diatasi. BPBD menjelaskan, saat terjadi kebakaran, acap kali diperparah dari paniknya masyarakat dalam melakukan penanganan, karena ketidaktahuan dan ketakutan, sehingga memilih meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Padahal saat api belum membesar, bisa dilakukan pemadaman. Karena Linmas ini adalah ujung tombak di desa, jadi yang ready itu kan memang Linmas. Bisa cepat dapat informasi, secara keiliran mereka juga sudah dibekali untuk penanganan api, dan nantinya memang harapan kami, Linmas ini juga bisa menyebar luasian ke masyarakat yang lain. Tadi yang di sini apa tadi Pak? Pemadam bakaran. Gimana antusias mereka? Semangat. Pelajaran apa yang bisa dipetik Pak? Pelajaran memadamkan api. Berapa personel tadi yang mengikuti ini? Satu pelatang. 31 orang. Ilmu tentang penanganan kebakaran diharapkan bisa disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, agar bencana kebakaran dapat diminimalisir. Rubadi, IMTV melaporkan. Terima kasih.